Tak hanya di ibu kota, harga sejumlah komoditas pokok di daerah pun mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Pabayeng-Bayeng di kota Makassar, Sulawesi Selatan misalnya, harga cabai rawit melonjak mencapai 80 ribu rupiah per kilogram atau naik 100 persen dibandingkan sebelumnya. Menjelang bulan puasa, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Pabayeng-Bayeng kota Makassar, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Kenaikan terjadi pada harga cabai keriting, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit. Kenaikan signifikan terjadi pada harga cabai rawit yang mengalami kenaikan 100 persen lebih. Dari harga awal 30 ribu rupiah, naik menjadi 80 ribu rupiah per kilogram. Sementara cabai keriting dari 25 ribu rupiah, naik menjadi 45 ribu rupiah per kilogram. Bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga 25 ribu rupiah, kini naik menjadi 35 ribu rupiah per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga sembako berdampak pada menurunnya omsep akibat menurunnya daya beli masyarakat. Kenaikan pun diperkirakan masih akan terjadi hingga sepekan terakhir jelang bulan suci Ramadan. Warga berharap pemerintah turun tangan mengatasi kenaikan harga agar tidak memberatkan perekonomian warga. Dari Makassar, Sulisi Selatan, Yulius Wien, AINews, Melaporkan.